Ya, akses penyeberangan di perairan Danau Toba kini semakin dipermudah karena PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP memperlakukan penjualan tiket secara online yang bisa diakses dengan mudah. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menghindari antren yang panjang di pelabuhan penyeberangan Aji Bata Ambarita situasi Nataru saat ini. Pembelian tiket secara online tersebut berlaku untuk menyeberangi perairan Danau Toba baik melalui pelabuhan Aji Bata di Kabupaten Toba maupun dari pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir. Jeneral Manajer PT ASDP Cabang Sibolga, Heru Wahyono, mengatakan sebenarnya pembelian tiket untuk jasa penyeberangan di lintasan tersebut sudah mulai berlaku sejak bulan Agustus lalu yang dapat dipesan secara online di laman Toba Ferizi. Penerapan pembelian tiket dari ini merupakan upaya untuk membantu para wisatawan di era digitalisasi ini dengan harapan kemudahan dalam memperoleh tiket secara online ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Pengguna jasa penyeberangan bisa membeli tiket di mana saja dan kapan saja tanpa perlu antri di pelabuhan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin mudah aman dan nyaman bagi pengguna jasa, khususnya pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Bahwa ASDP Cabang Danau Toba, Perintasan Aji Bata, Ambarita dan sebagainya sudah menerapkan online tiketing. Saya harapkan, saya sampaikan ke pengguna jasa agar sebelum masuk pelabuhan bisa memberi tiket atau menghasil tiket melalui website kami, toba.warisi.com Jadi, pembelian tiket bisa dilaksanakan 60 hari sebelum keberangkatan. Jadi, saya tekankan ke pengguna jasa untuk menyiapkan diri sebelum masuk pelabuhan sudah bertiket dan bisa dipesan di mana pun. Calang penumpang ini bisa membeli tiket dengan terlebih dahulu melakukan reservasi di situs www.toba.warisi.com setelah muncul petunjuk untuk melakukan pengisian kolom seperti pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Kemudian, pilih layanan dan pengguna jasa. Terakhir, pilih tanggal rencana keberangkatan dan jenis penumpang. Pengguna jasa bisa disesuaikan apakah seorang pejalan kaki atau membawa kendaraan. Dan selanjutnya, scan barcoding untuk diberi boarding pass sebelum naik kapal. Terima kasih.